Intro Annyeong, halo teman-teman Balik lagi sama Vira di Korea Populer Indonesia Di video kali ini, aku akan kasih tau 5 rekomendasi drama Korea terbaru nih Yang akan tayang bulan September 2021 Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke videonya Negara dengan makanan khas kimchi ini selalu menghadirkan drama-drama terbaru untuk menghibur masyarakat Walaupun biaya produksi selangit, namun akan selalu ada drama Korea terbaru yang hadir setiap bulannya Seperti 5 drama yang akan tayang pada bulan September ini Drama Korea yang pertama akan kita bahas adalah Los Setelah sukses membintangi drama Reply 1988 Ru Jon Yeol akan hadir kembali nih dalam drama Los Dan merado akting dengan arti cantik Jon Doyon Drama yang memiliki 16 episode ini bercerita tentang seseorang pemuda bernama Kang Jae Dengan usia 27 tahun yang diperankan oleh Ru Jon Yeol Merasa takut akan kematian lantaran belum mendapatkan pencapaian apapun dalam hidup Dan lawan mainnya Bojung, seorang ghostwriter berusia 40 tahun yang akan diperankan oleh Jon Doyon Bojung pun sama, ia merasa belum mencapai apapun dalam hidupnya di usia yang gak muda lagi Ia kilangan arah dan tak tahu harus gimana lagi Drama yang sudah tayang sejak tanggal 4 September lalu Kalian bisa tonton di stasiun televisi GTVC Dan aplikasi streaming Iki setiap Sabtu dan Minggu Next, selanjutnya ada High Class Channel TVN memang selalu menghadirkan drama yang seru dan menarik Salah satunya adalah High Class Sesuai dengan judulnya, drama satu ini menceritakan bagaimana kehidupan para wanita kelas sosial atas Yang menyimpan kebohongan Song Yeowol yang diperankan oleh Jo Yo Jung adalah seorang pengacara sukses Ia mengalami ketepurukan lantaran dijebak atas kasus pembunuhan suaminya Hal tersebut pun membuat dia dijauhi oleh orang sekitarnya Tak hanya itu, ia juga mengetahui sebuah fakta bahwa suaminya berselingkuh dengan perempuan lain Selain alur cerita yang penuh misteri, drama ini juga dibintangi oleh aktor kenamaan seperti Jo Yo Jung, Kim Joo Seo, Park Sejin, hingga Lee Ka Eun Tayang sejak tanggal 6 September dan bisa disaksikan melalui TVN atau aplikasi Streaming View setiap hari Senin dan Selasa Next, yang ketiga ada Yumi, Cell Wah, drama satu ini sih aku tunggu-tunggu juga nih Drama Korea yang diadaptasi dari cerita webtoon akan memberikan tontonan bagaimana cell yang ada di otak Yumi mengatur setiap pikirannya, perasaan, dan tindakannya juga Drama ini juga akan menceritakan bagaimana Yumi, seorang pekerja kantoran yang pernah mengalami trauma atas kegagalan percintaan yang dialaminya Trauma dan rasa kegagalan percintaan yang dialaminya mulai bangkit dan menemukan cinta yang baru Yumi sendiri akan diperankan oleh Kim Go Eun, yang nantinya akan meradu acting dengan Ah Bo Hyun, yang memerankan sosok Go Wong Go Wong akan menjadi developer games dalam drama ini, dan nantinya akan membantu Yumi untuk membangun cell cinta yang baru Dijadwalkan tayang pada 17 September, drama ini bisa kamu saksikan di TVN Inc. dan TVN Lanjut yang keempat, Squid Game Drama yang dimintangi oleh Lee Jung Jae dan Park Hyeso memiliki genre drama trailer Drama ini menceritakan bagaimana para peserta dalam sebuah permainan bertaruh nyawa dan bertahan hidup Mereka melakukan itu untuk memenangkan hadiah sebesar 45,6 miliar won Squid Game sendiri adalah permainan yang mengumpulkan sebanyak 456 peserta dengan latar belakang dan permasalahan hidup masing-masing yang dibuat tertekan dengan ketatnya persaingan di kehidupan modern Dengan hadiah yang tak sedikit, para peserta pun saling berusaha untuk membahayakan peserta lainnya Kira-kira siapa ya yang akan menjadi pemenang dari permainan ini? Drama ini akan tayang pada tanggal 17 September 2021 Bisa kamu tonton melalui aplikasi streaming Netflix Akhirnya sampai juga ke drama yang kelima, yaitu Dali and Cookie Prince Drama kedua dari Park Go-yong yang akan berada acting dengan Kim Min-jae berkisah tentang bagaimana Jim Mong-hak atau Kim Min-jae Yang merupakan seseorang yang memiliki kemampuan berbisnis tanpa adanya latar belakang pendidikan yang mendukung Ia bertemu dengan Kim Dal-ri yang diperankan oleh Park Go-yong Peneliti tamu dari sebuah galeri seni kroller mulet dan seorang direktur museum seni congsong Selain itu, Kim Dal-ri pun merupakan anak tunggal dari keluarga bergensi Mereka akan bertemu lagi nih karena sebuah galeri yang akan bangkrut Namun kali ini Jim Mong-hak sebagai putra dari keluarga kaya yang tidak berpendidikan Dan Kim Dal-ri sebagai putri dari keluarga bergensi Drama ini akan tayang pada tanggal 22 September mendatang di channel KBS2 dan aplikasi streaming Viu Nah, itu dia teman-teman 5 rekomendasi drama Korea yang akan tayang pada bulan September 2021 Kalau begitu, Vira pamit undur diri ya Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi Agar kamu gak ketinggalan info terbaru seputar Korea yang populer Indonesia Bye-bye